Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du Pemirsa kita kembali lagi di program acara kesayangan kita di Muslim Inspiratif Pemirsa saat ini saya berada di Palang Merah Indonesia Kabupaten Deli Serdang Nah jadi rencana disini saya akan berbincang-bincang dengan salah satu sahabat saya Yaitu Dr. Indra Kurniawan Kita akan berbicara berkaitan dengan masalah donor darah Nah banyak diantara kita yang sebelum diambil darahnya itu udah ketakutan dulu Ngeri Tapi taukah anda ternyata donor darah itu memiliki manfaat yang sangat luar biasa Untuk itu anda penasaran? Langsung aja yuk kita datang atau kita jumpai Dr. Indra Kurniawan 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 darah itu ditakuti dok oke siap satu takut di jarum betul gimana ada manusia darahnya disedot gitu oke 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 ini ini kan pasti menimbulkan ketakutan di antara kita makanya di kesempatan kali ini kita akan luruskan dan kita harus tahu manfaat dari donor darah itu sendiri dok oke siap makanya hari ini saya sengaja datang ke PMI Deli Serdang siap berjumpa dengan dokter Indra Kurniawan siap ya dok pertama nih dok eh kira-kira nih apa sih manfaat dari donor darah itu manfaat banyak Ustadz oke dari tubuh dulu jadi gini kalau kita cerita manfaat dia ada dua yang pertama secara psikologis yang kedua secara fisik berarti kan yang ditampilkan kan gitu Ustadz jadi kok manfaat yang pertama secara psikologis satu kita kan beramal kita itu beramal donor darah itu beramal berarti ada kepuasan batin yang ketika dia membantu orang jadi nilainya lebih kepada dirinya sendiri membantu orang itu membuat dirinya jauh lebih tenang artinya niat awal itu kita harus punya nih aku donor darah supaya untuk bantu orang ya itu dulu karena membantu dulu karena jatuhnya kalau nggak ada niat membantu itu kan sulit Ustadz kadang-kadang ada beberapa orang donor itu tujuannya ada yang mohon maaf minta bayaran ada ada beberapa secara aturan juga nggak jadi masalah tapi kalau kita memang niatnya awalnya membantu atau ibadah itu pasti akan jauh lebih baik yang kedua masalah secara fisikli orang yang berdonor darah itu kasar lagi nih Ustadz ada regenerasi sel darah merahnya kan kalau tadi kita bilang perempuan udah ada siklus mensnya jadi darah itu akan berganti nah khusus kita untuk yang laki-laki nggak ada Ustadz jadi harus permajaan sel-selnya itu melalui donor darah dibentuk sel darah baru pasti badan jauh lebih sehat kemudian kita melakukan pemeriksaan kesehatan karena kan ketika kita berdonor nggak langsung semua langsung kita terima kita periksa dulu Ustadz mulai dari tekanan darahnya hemoglobinnya kondisi pada saat donor jadi ketika sudah dikatakan layak untuk donor baru kita akan melaksanakan donor darah jadi salah satu manfaatnya pasti untuk badan mengontrol kesehatan gitu artinya donor darah itu membuat tubuh kita jadi sehat dok pasti Oke ini udah tahu kita manfaatnya tubuh kita jadi sehat batas minimal apakah bisa kita tiap hari donor darah atau tiap bulan donor darah tidak jadi normalnya itu 60 sampai dengan 90 hari patokannya adalah pembentukan sel darah merahnya jadi umumnya itu bisa dua bulan lebih baiknya dua bulan setengah sampai tiga bulan jadi per tiga bulan boleh donor atau dua bulan setengah juga sudah bisa donor jadi katakanlah satu tahun itu bisa tiga atau empat kali itu harus iya dan baiknya seperti itu apakah setiap orang itu bisa menghasilkan berbeda-beda darahnya dok misal nih kameramen saya badannya gede-gede nih dok ini bisa nih satu ember Oh enggak bisa enggak bisa Ustadz ada ketentuannya ya ya boleh aja ada beberapa memang sampai dua kantong tapi umumnya lebih bagus satu beg aja tuh karena kan kita mempertimbangkan aktivitas harian beliau ya kan jangan kita nanti nyaknya ibadah nyaknya amal nyaknya pengen sehat jatuhnya malah nggak sehat gitu apalagi mungkin belum rutin berdono darah oh gitu ya gitu emang satu kantong itu isinya berapa dok 300 300 mili iya wih satu orang dicudot darahnya 30 mili dan darah itu bisa awet dok dia hanya untuk 29 hari kerja maksimal 30 hari artinya 35 hari kerja setelah satu bulan expired yes maksimal 35 hari ya 30 sampai 35 hari setelah itu expired ya kita buang waduh jadi limbah jadi limbah ya Iya tapi biasanya selalu ada yang butuh darah selalu ada saya sering itu kalau dengar di rumah sakit sering sekali pihak rumah sakit itu kekurangan darah betul ini bisa dijelaskan untuk apa memang bener ini ada beberapa gini kondisi Ustadz kalau ketersediaan darah itu satu memang terkendalanya kita kita itu kan selalu menjaga kualitas darah ya jadi mungkin pendonor darahnya banyak Ustadz tapi ketika kita melakukan pemeriksaan darah screening lah kita bilang ternyata itu ada indikasi penyakit-penyakit pada darah yang melakukan donor darah itu gitu loh jadi nggak semua pendonor darah darahnya bisa kita gunakan itu yang pertama yang kedua kondisi pandemi kemarin jadi permintaan darah tinggi tapi kan beberapa instansi kemudian masyarakat membatasi interaksi langsung jadi capaian darah itu sedikit sementara orang sakit tetap harus sakit dan butuh darah jadi supply nya itu kurang sementara keluarnya itu lebih banyak gitu jadi karena kondisi kan kayak gitu saat kemarin kayak pandemi itu nggak mungkin lagi kita bisa kondisikan karena memang kondisi pada saat itu pandemi dua yang ketiga nggak semua pendonor mau seperti kata Ustadz tadi ya masalahnya psikologis Ustadz nanti kadang-kadang dari instansi mereka itu mau donor karena instansi yang paksa tapi secara pribadi kadang-kadang mereka juga nggak mau karena psikologis gitu loh jadi kondisi yang memang membuat kadang-kadang ketersediaan darah itu tidak ada umumnya itu tadi kita lebih menjaga kualiti darah yang kita keluarkan produk darahnya yang kedua itu adalah kondisi pandemi pada beberapa tahun yang lalu yang ketiga adalah dari pendonoran sendiri memang kadang-kadang waktu diperiksa nggak bisa waktu diperiksa memang ada ketakutan yang seperti itu seperti itu kan kita kadang-kadang juga nggak memungkinkan kalau kegiatan mudah-mudahan saya rasa khusus untuk Dili Serdang kesadaran itu apa udah cukup tinggi Ustadz kesadaran donor darah itu udah cukup tinggi cuma memang mohon maaf kali angka kesehatan kita itu kurang karena banyak positif terus hasil pemeriksaan positif HIV, Sifilis, Hepatitis dan itu selalu ada Ustadz dan nggak pernah nggak ada gitu loh jadi angka-angka itu selalu meningkat setiap bulan kan nggak mungkin kita keluarkan darah yang memang tidak layak pakai iya betul kan seperti itu jadi kadang-kadang masuknya darah tinggi tapi hasil pemeriksaannya tidak semua layak oh gitu ya bukan tidak baik ya Ustadz tidak layak untuk pergunakan oke gimana tadi kantongnya boleh ini lihat ya oke terima kasih Bang oh ini dia ini Mbak Mirsa bentuk kantongnya langsung ada jarum ya dok ya iya iya lah saya kira dijual terpisah dia oh tidak Ustadz langsung Ustadz mau coba nanti donor darah ya oh gimana kayaknya kameramen saya buat dana besar boleh boleh Ustadz semua juga boleh nih iya Masya Allah boleh saya lihat aja nih dok ya boleh dok kenapa harus pakai kantong kenapa nggak mungkin pakai drigen gitu atau memang ini kantong khusus darah ya khusus kan dalamnya ada cairannya juga ini kalau boleh tahu dok cairan jenis apa nih dok nanti koagulan nanti penggumpalan jadi darah kan bisa menggumpal jadi itu fungsinya supaya darah tidak menggumpal oh gitu dia iya betul sih memang kalau kalau saya lihat ada orang pake hijamah disedut darahnya rekam begitu keluar dia udah jadi kayak agar-agar ya kan dalam dia ada batas waktu maksimal Ustadz jadi darah itu kalau dia memang nggak bisa membeku malah ada penyakit pembekuan darah misalnya kayak hemopilia itu kan penyakit bekuan darah makanya dikasih anti koagulan supaya darah tidak beku oh gitu dan dia juga ada masa expired Ustadz nggak mungkin darah itu bisa dipergunakan karena kan habinya akan mempengaruhi kualitas darah itu oke dan ini ada jarumnya bisa dibuka nih dok oh nggak bisa oh nggak bisa ya karena itu steril Ustadz jadi harus ketika udah mudonor baru boleh kita buka besar nih dok jarumnya dok nggak nggak sakit kok mau coba Ustadz dicoba dulu Ustadz baru tahu biar dia ngerasai kalau badan dia yang besar aja dia pingsan berarti apalagi oh nggak nggak pingsan itu biasanya ketakutan itu psikologis itu Ustadz jadi kalau pingsan itu umumnya dua memang kondisi pada saat dilakukan pemeriksaan tidak fit yang kedua memang psikologisnya jadi sebelum melaksanakan itu dia udah ketakutan oh gitu artinya sama seperti orang yang terbaco misalkan keluar darahnya terkadang dia pingsan itu disebabkan karena psikologisnya itu banyak kondisi Ustadz kalau memang darah keluar berarti kan secara apanya ya secara medisnya itu ada darah keluar berarti kan habinya keluar kemungkinan supaya oksigennya kurang jadi secara medisnya dia memang kekurangan oksigen kurangnya apa otak ujung-ujungnya ya udah dia akan pingsan itu yang pertama yang kedua psikologis dia ada orang lihat darah itu takut lihat luka itu dia takut gitu loh iya sih ada jadi dua kondisi pada saat itu tapi umumnya ketika orang pingsan ketika misalnya KLL atau apa bukan karena psikologis memang kondisi medisnya pada saat itu udah nggak memungkinkan oh gitu nggak mungkin orang KLL pengen pingsan ya memang udah pingsan karena darahnya sudah habis kan fungsinya dalam darah itu salah satu komponen itu adalah hemoglobin fungsinya itu mengikat oksigen ketika oksigen dalam darah kurang itu kita akan linglung ujung-ujungnya pingsan oh gitu gitu loh oke dok ini kan tadi ada antum bilang ada kelayakan atau tidak kelayakan ya benar kalau kita lihat kayaknya kameramen itu badannya besar tentunya pasti layak gitu emang secara psiknya oke tapi pemeriksaannya belum tentu oke jadi kita bahas satu persatu dok boleh kira-kira apa-apa saja dok yang menjadi standar kelayakan orang itu bisa ber donor darah yang pertama kali satu kita lakukan pemeriksaan tekanan darah tekanan darahnya jadi harus normal ya 120 80 tidak boleh tinggi daripada 160 bawahnya tidak boleh lebih rendah daripada 70 gitu jadi ada sistol diastol tekanan darah atas sama yang bawah itu harus standar dulu itu yang pertama ustad oh artinya sebelum di donor darah kita cek dulu yes wajib yang kedua kita tes HB ya baik cowok atau cowok apa cewek atau cewek cowok dan cewek itu beda jadi harus sesuai dengan standar kalau memang HB dikatakan layak oke terlalu tinggi pun juga gak boleh jadi ada batasnya juga kemudian kondisi pada saat dilakukan donor darah misalnya ada demam tidak ada batuk tidak ada flu tidak oh gitu kemudian ada riwayat penyakit misalnya paru-paru menahun ya penyakit-penyakit ustad udah batuk-batuk ini kamera sengaja itu sengaja biar gak dono darah mungkin jadi gak bisa sembarangan kemudian jam istirahat juga kita pertimbangkan ustad jadi kita itu bukan tentang banyaknya orang berdonor tapi kualiti darah yang memang kita ambil jadi karena gini kita bukan hanya mikirkan pendonor yang terima darah itu juga harus terima darah yang layak pakai yang baik lah karena kalau enggak gak ada gunanya ustad ditransklusikan pun kalau HB nya gak meningkat berarti kan jatuhnya bukan ngobatin oh oke jadi kalau misalkan malamnya kita begadang yes paginya kita dono darah itu bisa gak minimal tidur itu harus ya minimal sekali 5 jam 6 jam lah 5 jam 6 jam ya yang lebih baiknya seperti itu kalau kurang dari situ kalau memang diaturin berdonor darah kita pertimbangkan tapi kita lihat dulu tapi umumnya saya 5-6 jam oke spare paling bawahnya 4 jam lah minimal sekali iya soalnya kameramen saya ini sering tahajud mungkin ya tahajud ya kalau tidur jam 8 malam jam 9 Mbak Daisa Insya Allah mudah-mudahan aman aja malah Insya Allah yang rajin tahajud itu selalu selalu darahnya aman-aman aja wih Insya Allah misalkan saya rajin tahajud juga iya jadi empat-empat nanti kita coba ini ya ustad ya iya boleh jadi kalau untuk ibadah itu jangan nanggung-nanggung sekaligus aja ustad juga lah yang kelima kayaknya sih agak serah ini minum ustad ada silahkan oh satu lagi ustad tidak dalam kondisi minum obat ah minum obat kata dia bangkan enggak aman segala jenis obat dok ada beberapa yang boleh kalau vitamin boleh lah oke vitamin masih boleh oke yang gak boleh obat-obat pengencer darah antibiotik seperti itu oh berarti termasuk kayak paracetamol itu gak bisa doang itu itu paracetamol gak antibiotik ustad oh bukan ya antipiretik gitu oh iya biar tahu semua orang itu ada bidangnya masing-masing jadi saya kurang-kurang tahu rupanya salah oke dok kalau gitu saya penasaran bagaimana proses donor darah itu apakah sakit atau enggak oke soalnya kalau saya lihat ini kayaknya jarumnya lumayan ini ya jangan diriak jarumnya ustad manfaatnya yang penting hasilnya jangan proses memang penting tapi hasil juga menentukan oke dok kalau gitu langsung aja namun mirsa kita rehat dulu nih insya Allah setelah ini kita akan tunjuk satu kameramen kita yang kiluannya paling banyak langsung aja nanti ya jangan kemana-mana tetap bersama kami di muslim inspiratif nah alhamdulillah pemirsa tadi udah kita periksa kelayakan dari kameramen kita bang Fadlan dok tadi hasilnya yang pertama kan nc alhamdulillah normal 110-80 oh normal lah bang oke HB-nya 16,7 nah itu HB-nya gimana baik bagus kemudian kondisinya juga tidak batuk tidak flu istirahat insya Allah cukup dan tidak minum obat-obatan oke dan enggak ada penyakit kronis sebelumnya kan ada bang jadi insya Allah donor darahnya bisa diambil bisa diambil Alhamdulillah berarti kita akan coba kita coba boleh oke siap bang siap oke ini bersama bang saya bang saya Sukma bang Sukma ya bang Sukma ini sebagai apa mohon bang petugas pengambilan darah atau aktafer di PMI Deli Serdang oke jadi udah jelas nih pemirsa sudah ada ahlinya langsung aja kita akan coba tadi pakai ini bang ya iya oke oh ini detensi lagi bang enggak ini sebagai pengebat aja biar tekanan darahnya kan untuk mengebat agar pembuluh darahnya nih bisa kelihatan secara baik dan benar posisinya gimana saat proses pengambilan mesti dicucuk di sebelah tangan dok di tangan ya misalnya di kaki aja gitu di pembuluh darah pembuluh darah iya di tangan yang paling besar area di kepal tangannya yang paling memungkinkan disitu karena pembuluh darahnya lebar beda sama impus ya dok ya beda kalau impus kan bisa kadang di kaki ya bisa ini kita karena diambil darahnya banyak juga jarumnya besar supaya kecepatan darahnya itu kan lebih cepat kalau kita pembuluh darah kecil nanti keburu pingsan jangan dilihat kalau takut ya bang wah ternyata dia takut bismillah 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 wah langsung ngalir dia dok ya iya wah insyaallah lepas genggamannya oke wah santai aja bang dah bismillah wah ternyata darahnya merah dok bang buka aja matanya nanti kita gak tau pingsan atau enggak hahaha kalau seumpamanya ada perasaan mual sesaat atau pusing pas melakukan donor darah dibilang tetap tugas biar dapat tindakan medisnya oh ada rasa kadang ada efek-efek mual ada karena rasa takut itulah yang mendoping sistem kinerja otak menjadi lemah karena ketakutan yang sudah dijelasin dengan dokter indah masalah fisikologisnya wah kalau beliau gak sama parang aja gak takut gimana aman kan gak sakit kan enggak cuman emang ngeliat jarum itu apa apa namanya deg-degan masih oke tapi pas liat parang dulu gak deg-degan eh termasuk cepat nih Ustadz ini kalau dilihat dari kondisi darahnya semakin banyak gini dok kira-kira untuk bang Fadlan ini bisa berapa kantong satu aja cukup lah Ustadz ini ada dendam pribadi atau gimana nih enggak karena kan liat dari kondisi badannya besar habinya juga tinggi lebih baik satu saja tapi dok kalau misalnya habis di donor darah saya itu pengen bekam gitu itu jaraknya berapa hari dok? kalau boleh ya karena gini darah merah itu kan pembentukannya 60 sampai dengan 90 hari tetap patokannya kita disitu karena kan darah sudah keluar bekam kan metodenya hampir mirip sebenarnya ya kan untuk pembersihan lah kita bilang kan jadi langkah lebih baiknya selepas 2 bulan atau 3 bulan lebih baiknya seperti itu gitu loh karena takutnya darahnya sudah keluar dibekam lagi habinya makin turun nanti malah jatuhnya bukan sehat malah butuh darah gitu saya penasaran ini ini tadi tugasnya apa tadi bang? apakah? sebagai pengebat untuk menimbulkan pembuluh darah itu normalnya berapa tekan? sebenarnya sih ini patokannya dari di angka 120 sampai dengan ini kan sampai di 140 namun ini kan tensimeternya udah agak error jadi kita mengira sesukupnya aja oh gitu dia karena fungsinya bebat jadi patokannya bukan di tensi jadi untuk membuka pembuluh darah supaya ketika waktu dilakukan penusukan itu terlihat pembuluh darahnya fungsinya seperti itu aja untuk menekan ya terniquet fungsinya menekan untuk biasanya dok ini sampai berapa jam sih dok? oh gak lama 15 menit kalau memang bagus bisa? sebenarnya sih dari 5 sampai dengan 8 menit sudah selesai selama-lamanya 15 menit ya ma? paling lama terjadi pembekuan 15 menit ini kan tercukup lancar dan cepat ini jadi gak membutuhkan waktu lama jadi dok kalau mau nanya itu saya pernah terdapat orang yang dia kemo eh bon kemo cuci darah oke kinjalnya ya cuci darah tetapi dia membeli darah dari pendonor yang sifatnya itu tukang minum makan makanan yang keras itu gimana dok jadinya ke si pasien yang cuci darah jadi gini seperti saya katakan tadi kan itu prosesnya screening gitu loh ya dalam arti kata satu tenaga medisnya waktu melakukan pemeriksaan harus lebih jeli jadi dalam arti kata ketika memang seseorang ada riwayat lah kita bilang minum alkohol atau apapun itu itu kan ada batas range yang pertama seperti itu yang kedua kita lakukan pemeriksaan tadi penyakit-penyakit kayak hepatitis itu tadi kan hepatitis B, C, Sipilis, HIP kalau memang tidak terindikasi mungkin saja pada saat donor darah katakanlah dia riwayat minum ya jadi mungkin pada saat berdonor dia tidak minum jadi kok memang dia satu minggu dua minggu terakses alkohol waktu biasanya kita tidak akan kasih biasanya tapi kok memang dia riwayat kita bilang katakan setahun yang lalu dua tahun yang lalu saat ini mendonorkan darahnya mungkin ya layak saja yang penting hasil pemeriksaan darahnya baik gitu loh oke nampaknya sudah selesai nih dok ya sudah penuh cepat Alhamdulillah cepat kayaknya tidak sampai 10 menit ya bentar aja nih berapa menit berapa menit 7 menit ya 7 menit wah bentar berarti Alhamdulillah oh gitu berarti ada juga yang modelnya lama dia dok ya ada waktu dimasukkan dan dikeluarkan itu terasa terasa masuklah jarum itu iya awal dan akhir aja bahasanya awal ditusuk sakit dikeluarkan masalah jarum sedikit gak ada sampel kedua ustad oke satu lagi gak ada yang berani ternyata dok saya kondisi saya agak kurang juga iya gak apa-apa gak apa-apa ustad oke ini kayaknya siap nih demam kan gak apa-apa udah satu aja cukup ternyata demam panggung yang penting sudah udah apa ya sudah ada sampel lah jadi gak semengerikan yang dibayangkan sebenernya oke itu kan kita yang ngomong dok oh iya bener-bener kalau menurut bang Fadlan sendiri oke oke gimana tadi setelah di donor darah ada yang sakit itu pas kapan ya bang iya mungkin sakitnya di awal-awal itu kan kayak digigit kalau orang bilang digigit semut oke ini kalau saya bilang digigit seranggal oke siap sebetulnya oke lebih ke rasa deg-degan aja sih ngerinya itu ketika ngelihat pembuluh darahnya itu ditusuk ditusuk gitu bukan daging ditusuk tapi pembuluhnya itu hanya ngeritain sih dok sebetulnya gak apa-apa sih alhamdulillah gak ada pusing kan gak ada pusing mual oke sebetulnya ketika saya tadi itu tadi cuma ingin merasakan sedikit sedikit berhenti apa namanya rasa sakit itu tadi siap siap ini aman ini kan aman oke ini maksudnya di biar apa dok biar agak ini dulu pembuluh darahnya menutup dulu nanti kan kembali lagi oh gitu ya karena kan masih baru dibuka biasanya berapa menit dok tergantung sih biasanya gak sampai 5 menit juga udah bisa oh udah bisa tinggal ditutup aja oke masya Allah dan ini darah tinggal ditutup ya ini boleh saya pegang nih boleh boleh sekali masya Allah gak nyangka bang ternyata darah bang segini banyaknya bang tapi merah bang ya bukan darah biru bukan ingrat masya Allah ini golongan darahnya bisa diketahui dok ya nanti kita cek oh pasti di cek artinya ngeceknya itu setelah kita sedot baru kita cek ini layar sebenarnya sebelum mendono darah kita cek cuma di laboratorium kita cek ulang lagi kadang-kadang bukan salah pemeriksaan tidak cuma lebih validnya itu ketika di lab gitu di lab oh di lab artinya nanti di cek lagi nih setelah itu dan ini nanti dok ditaruh di freezer yes kulkasnya ada di bawah kalau ditaruh di kulkas bukan dia jadi beku dok ada khusus kulkas oh bukan kulkas yang di rumah ya oh ada ustad oh harganya pun gak main-main ustad saya kira bisa ditaruh di kulkas saya di rumah enggak enggak bisa ustad ada khusus memang ya khususnya di suhu di suhu iya dari suhu 3 sampai dengan 5 derjat celsius jadi artinya dia enggak sampai beku dok ya enggak ya jangan sampai beku ustad gitu dia nah gitu gitu dan ini nanti eh setelah dimasukkan ke freezer kita setelah itu nanti apakah pihak rumah sakit meminta darah kepada PMI atau mungkin PMI yang mengantarkan darah ke stok rumah sakit jadi ada dua ada yang memang pengambilan langsung kemari biasanya dari keluarga atau permintaan dari rumah sakit atau tenaga medis jadi tenaga medis membuat surat lah surat konsulan sama sampel darah kemudian kita lakukan pemeriksaan dan kita keluarkan itu yang pertama yang kedua ada sistem kerjasama dengan rumah sakit namanya BDRS bank darah rumah sakit jadi itu sistemnya dropping jadi darah kita kita letakkan di rumah sakit rumah sakit yang memang sudah memiliki bank darah itu jadi sistem dropping atau pengambilan langsung dari sini oh gitu artinya kalau misalkan saya nih keluarga saya butuh darah nih di rumah sakit bisa saya datang ke PMI untuk minta darah? itu harus dengan rekomendasi dari pihak rumah sakit karena kan memang ada indikasi masalah medis sehingga seseorang harus tanpulsi darah iya gitu loh jadi dokter katakanlah kita bang spesialisnya atau dokter yang menanganinya atau tenaga medis yang menanganinya dengan indikasi penyakit apa sehingga dilakukan pemeriksaan HB yang menyebabkan seseorang harus tanpulsi darah oh gitu kan gitu jadi diperiksa dulu ada indikasi penyakitnya bawa sampel darahnya dan permohonannya dari pihak rumah sakit atau dokter yang sedang merawat oh gitu bawa kemari baru kita cocokkan baru kita keluarkan darahnya oh artinya saya misalkan punya keluarga nih siap di rumah sakit sedang butuh darah sementara stok di rumah sakit darah lagi kosong artinya boleh saya nanti minta surat dari pihak dokter pasti langsung dikeluarkan mereka kalau memang ada indikasi untuk transfusi darah gitu setelah itu saya datang kesini iya atau kadang-kadang kalaupun gak keluarga kadang-kadang petugas rumah sakit juga yang bisa ngambil kalau memang rumah sakitnya ada bank darahnya biasanya mereka juga sudah supply memang sudah ada stok di rumah sakit kalau memang gak ada baru dibuat surat permintaan kemari ke PMI yes oke insyaallah jadi begitu pemirsa ya caranya artinya terkadang kan orang bingung nih aduh lagi kurang darah nih ayo siapa yang mau donor darah siapa yang mau donor darah gitu betul artinya bisa kita datang ke PMI bisa bahkan yang gak harus pun ada event-event untuk donor darah setiap hari itu pasti ada yang datang ke donor darah kemari secara sukarela karena memang orang sudah banyak yang merasakan manfaat dari donor darah itu oke oke mohon maaf nih dok ya sebelumnya nih siap jadi datang ke sini tadi antum bilang ada juga yang jual darah gitu oh bukan kalau datang kemari sukarela untuk donor darah sukarela jadi kalau dia yang jual darah itu jadi gini di PMI itu itu dibolehkan tapi alhamdulillahnya dari sekarang tidak pernah melakukan gak pernah melakukan tidak jadi ada beberapa memang katakanlah seperti yang Ustadz bilang tadi ketersediaan darahnya minim ya saya bukan bilang gak ada minim kadang-kadang kita ada stok darah tapi yang dimintakan yang agak sulit itu kadang-kadang AB ya kita gak punya stok kadang-kadang ada orang yang mau gak mau supaya ada ketersediaan itu PMI atau pihak apa ya yang melakukan donor darah itu membayar seseorang supaya dia melakukan pengambilan darah itu artinya oknum yes bayar orang bukan dari PMI tapi kalau dari PMI Alhamdulillah kita tidak pernah melakukan itu karena alhamdulillah stok darah kita mencukupi oke alhamdulillah oke terima kasih dok insyaallah nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol ya tapi kita rehat lagi iya nah pemirsa dimanapun anda berada jangan kemana-mana karena setelah yang berikut ini kami akan kembali lagi tetap di muslimin inspiratif nah alhamdulillah pemirsa kita kembali lagi di muslim inspiratif ya dan masih bersama dokter indra kurniawan kita tadi selesai untuk melaksanakan donor darah Alhamdulillah Bang Fadlan tadi kameramen kita bersedia untuk darahnya diambil ya masyaallah insyaallah ibadah dan sehat ya amin oke dok kita lanjut kembali dok iya biasanya nih dok yang namanya orang disedut darahnya gitu kan betul kalau pemikiran saya nih dok ya pasti dalam tubuhnya itu ada yang hilang oke ada yang butuh ditambah betul nah biasanya kalau setelah donor darah makanan apa yang layak untuk dikonsumsi untuk sel darah kita supaya pulih lagi dok yang paling simpel dan gak terlalu ribet ya bayam susu atau telur yang simpel aja dulu oh gitu iya jadi gak usah terlalu yang gini jangan terlalu mengkhawatirkan apabila memang kita sudah rutin berdeno darah seperti sama halnya kita makan nasi Ustadz atau seperti halnya kita sholat iya itu jadi kebutuhan jadi ketika deno darah itu untuk masalah kesehatan dan masalah sosial itu tanpa diminta badan itu akan mencari sendiri jadi ketika waktunya badan itu ih ada yang kurang nih gak deno darah ada yang kurang nih saya gak melakukan deno darah jadi lebih kepada psikologisnya oh aku harus bersosial aku harus beramal dan secara kesehatannya ada yang kurang fit nih kalau saya gak deno darah jadi kok memang dia udah rutin ya seperti biasa aja makan gaya biasa mau makan daging-dagingan it's okay bayam it's okay penambah jat besi kan kemudian telur gak jadi masalah gaya delusat jadi kalau memang itu udah jadi lifestyle gaya hidupnya saya rasa gak ada yang harus dikhawatirkan harus makan ini makan itu ya seperti biasa aja silahkan gitu gak jadi masalah artinya gak harus makan enggak ini setelah ini bang padlan ini nagi-nagi ini harus saya belikan sayur bayam nih berarti masalahnya psikologis oh psikologis jadi kadang-kadang ustad dalam hal apapun bukan hanya deno darah yang menghambat sebuah proses metabolismenya secara medis ya ataupun misalnya dari hal lainnya itu adalah pengaruh psikologis karena psikologis itu mempengaruhi banyak hal contoh ustad simple aja biasanya kita telepon katakanlah anak istri misal diangkat 15 kali kita telepon gak diangkat gimana kira-kira khawatir kan yes jadinya panik makan gak tenang di jalan kita gak tenang kenapa 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 tiba-tiba ditelpon balik lagi tiba-tiba udah gak aktif kan macem-macem nih pikirannya sama juga dalam hal dono darah kalau memang niatnya baik niatnya memang ibadah insyaallah mudah-mudahan secara kesehatan kemudian secara psikologisnya kita aman-aman aja ustad gitu lah jadi setelah donor darah biasa dari pihak PMI iya ada memberikan bikisan suplemen lah gitu lah suplemen gitu supaya lebih fit lagi badannya oke Masya Allah jadi nanti kalau pingin dapet kayak gitu bang besok dateng lagi iya dok ini kan namanya orang butuh darah itu kan iya ya gak kayak ah besok aja bisa gak ini oke nah kalau PMI ini apakah dia standby 24 jam atau ada memang waktu kerja seperti 8 jam itu atau gimana kita 24 jam sepanjang tahun kecuali force major ya ustad ya insya Allah kok memang gak ada kondisi-kondisi tertentu mudah-mudahan insya Allah kita 24 jam 24 jam insya Allah artinya saya nih misalkan ini kan kantor kita berada di lubuk pakam nih siap saya jalan nih tengah malem aduh ngapain ya ah mau donor darah ah dateng bisa bisa ada apa tugas nih ada 24 jam insya Allah ini luar biasa pemirsa ternyata PMI ini 24 jam siap sedia ya luar biasa dan ini biasa kalau saya jalan-jalan gitu ada nih donor darah yuk dateng yuk diumumkan ini apakah memang itu dari pihak PMI yang minta ke sebuah instansi yuk dari sini yuk donor darah yuk atau terkadang dari perusahaan tersebut atau sekolah yang memanggil pihak PMI untuk dateng dua-dua bisa ustad jadi umumnya katakanlah kalau memang beberapa instansi ataupun kita bilang lembaga yang memang dia belum pernah berdonor darah biasa kita menyurati terlebih dahulu dan biasanya kalau instansi lembaga baik pemerintah swasta itu sudah pernah berdonor mereka nanti secara rutin misalnya per 3 bulan per 6 bulan gitu rutin jadi tanpa diminta kita tinggal teleponan aja buat kegiatan oke dan alhamdulillah makanya saya bilang untuk kegiatan sosial khususnya donor darah angkanya itu meningkat jadi kepedulian masyarakatnya meningkat cuma itu tadi kualitas gaya hidup seseorang yang itu pendonornya itu belum tentu dikatakan baik gitu Tapi kok kesadaran sosialnya Sudah mulai lebih baik Banyak-banyak saja Ustadz Yang mau donodara Yang numpang lewat pun banyak juga Ya gak apa-apa minimal dia datang ke stand kita Waktu donodara dia sudah ada Niatan walaupun hanya sekedar Pengen tahu tapi minimal mendatang Ini berarti kan sudah punya niat Oke Masya Allah Ini luar biasa pemirsa Ternyata kesadaran masyarakat itu Sudah lebih baik saat ini Dan Alhamdulillah stok darah kita Tetap ada terus ya Alhamdulillah sampai detik ini Khusus untuk dari Serdang kita punya stok di atas 200 kantong Biasanya dok permintaan yang paling banyak Di masyarakat itu jenis golongan darah Biasanya O, B, A Tapi umumnya O Kalau sebenarnya 0 ya Literatur itu mengatakan 0 bukan O Jadi AB 0 Karena 0 itu dia tidak golongan darah A tidak golongan darah B Cuma karena patokannya AB Orang jadi mikirnya 0 itu O Jadi sebenarnya AB 0 Gitu golongan darahnya itu Cuma umumnya Masyarakat bilang AB O Ya sudah lah Sudah begitu di masyarakat Tapi kalau secara medisnya itu AB 0 0 itu maksudnya tidak golongan darah A Dan tidak golongan darah B Oh gitu Ini balik lagi nih dok Ke masalah tadi PMI langsung terjun ke lapangan Siap Jadi Kalau kita ngundang nih Misalkan PMI datang dong Namanya orang ngundang kan biasanya Apakah dari PMI Ada meminta bayaran atau enggak Oke siap Alhamdulillah Ustadz kita tidak pernah Jadi khususnya untuk kita lah Khususnya di Deliserdang Kalau ada Yang katakan meminta Permintaan berupa Apakah itu barang atau materi Ustadz boleh lapor ke kita Oh gitu Tidak dipungut biaya apapun Ketika ada permintaan secara instansi Atau pribadi Untuk melaksanakan kegiatan dono darah Paling kita hanya minta tempat Untuk pelaksanaan kegiatan Dan pesertanya Bahkan puding juga insya Allah kita sediakan Semua peralatan Bahkan kursi apa Kalau memang apa Kita semua yang sediakan Cuma saya minta tempat Sama peserta Untuk dono darah aja Oh gitu ya mas Jadi kalau ada yang minta bayaran Saya catat oknumnya siapa Beritahu ke kita Oke mas Dok pengalaman sih dok Pernah enggak Pas mau donor darah Ada yang pingsan Ada Sebelum donor pingsan Waktu diambil darahnya pingsan Banyak Ustadz Macem-macem Jadi apa enggak berbahaya itu dok Ini kan pas kita lagi ambil darah nih Eh tiba-tiba dia pingsan Ya sebelum proses pingsan itu kan Kita udah nampak Ustadz terakhirnya Apakah tiba-tiba Mukanya pucat Kemudian pandangannya Atau apa Itu langsung kita kat Kemudian kita langsung Oksigenisasi lah Supaya Bisa jadi psikologisnya Karena ketika darah sudah diambil Secara pemerisaan Pasti dia layak Tapi kalau psikologis ini kan Kita enggak Enggak ini Ustadz Enggak Bisa kita bilang dia baik Atau enggak Kayak Ustadz misalnya saya tanya Ustadz apa kabar Baik Baik secara fisik Di rumah Nanti lagi berantem Sama anak Istri Sama keluarga Kan enggak tahu ya Dikatakan bayi aja Kan enggak mungkin kita ceritakan Masalah pribadi itu Betul Ya kan Nah gitu juga Waktu dia Waktu mau dono darah Bayi Sehat Gitu Waktu dilakukan dono darah Tiba-tiba Entah dia kepikir Aduh Nanti aku mau kesana Kemari Mikir beban hidupnya Ustadz Nah bisa aja kan Tiba-tiba langsung ngoyong dia Oh gitu Iya Atau Suasana waktu dono darah Kadang-kadang memang begini Ustadz Kita memang selalu minta tempat Yang minimal ada ruangan Tapi kadang-kadang dari panitia Mohon maaf Diletak di lapangan Ustadz Jadi Panas Ustadz Jadi kepanasan Kepanasan Nah gitu-gitu bisa Kondisi-kondisi yang memang Kadang-kadang kita enggak prediksi Gitu loh Ada yang seperti itu Ustadz Oh gitu Atau coba-coba Dono darah belum makan Belum sarapan Misal Karena biasa merasa rutin Dono darah Gitu-gitu Oke Kemudian nih dok Ini tadi Yang saya nampak sih Darahnya merah Saya pernah dengar katanya Ada juga donor darah Sel darah putih Atau apa gitu Atau memang ada Maksudnya komponen darah Ada Itu kan Makanya saya bilang Ketika darah itu diambil Itu kan nanti akan Dilakukan Screening Produksinya Disesuaikan dengan Permintaan Darah Yang dilakukan oleh dokter Yang menjadi rujukan Yang menjadi rujukan Atau tenaga medis Yang menjadi rujukan Dia mintanya trombosit Kita keluarkan trombosit Dia mintanya plasma Kita keluarkan plasma Jadi sesuai permintaan Gitu loh Jadi Darah itu Banyak komponennya Gitu loh Ada beberapa Nah Kita keluarkan sesuai dengan Permintaan Tenaga medisnya Makanya gak bisa sembarangan Darah itu dikeluarkan Karena juga harus ada Sample darahnya Ustadz Gak bisa sembarangan Gitu Jadi Golongan darah Kita minta gitu Lah golongan darahnya apa Yang diperminta Darahnya apa Gak bisa sembarangan Jadi memang ketat Dalam hal seperti itu Oke Kemudian nih dok Saya sering jumpa Kepada aktivis-aktivis Hijamah Atau bekam Mereka Sebagian Berpendapat bahwasannya Yang diambil itu adalah Itu kan darah kotor Nah ketika dia dibiarkan aja Bisa jadi penyakit di dalam Betul Nah pertanyaan saya Apakah tadi yang kita sedot Punya Bang Fadlan tadi Itu darah-darah kotornya ikut Atau gimana dok Atau mungkin bisa dijelaskan secara medis Saya gak bilang darah kotor ya Ustadz Jadi seolah-olah kok Apa ya Analoginya mengerikan ya Darah kotor Terus Yang darah bayi itu Yang orang yang seperti apa Tapi begini Ustadz Dalam darah itu Namanya kita makhluk hidup ya Ada yang kita makan Dan kita minum Katakan ada seseorang Yang memang menjaga Gaya hidupnya Minum air putih Minum jus Tapi ada yang mohon maaf Katakan kita bilang Enggak usah lah alkohol Soda Misalnya soda Gitu juga dengan makanan Ada yang suka makan Daging-dagingan Atau yang Memang dia vegetarian Makan sayur-sayuran Nah Kualitas darahnya ini kan Berbeda Ya kan Berbeda antara Orang yang memang Menjaga atau tidak Terlalu menjaga juga Enggak terlalu baik Ustadz Karena ada beberapa kandungan juga Kita perlukan dari daging-dagingan Misalnya Kan seperti itu Jadi kalau tadi Ustadz bilang Kualitas darahnya Kita katakan gini ya Bukan Bukan kotor ya Kualitas darahnya tidak baik Ya bisa saja Katakan kita bilang Entah dia banyak makan daging Kualitas darahnya meningkat Gitu loh Makanya pengaruhnya Nanti kan di HB-nya Kalau HB terlalu tinggi Kita juga gak akan Transkursikan Karena dia akan jadi Sumbatan pembuluh darah Malah bukan bagus Untuk yang menerima donor Malah jadi penyakit Oh gitu Makanya ada standar Batas minimum Dari setiap pemeriksaan Oke Kalau faktor usia Berpengaruh gak dok? Sangat Sebenarnya sangat Tapi begini Tergantung Waktu dia melaksanakan Donor darah pertama kali Kalau memang Dia dari mudanya Saya rasa Pembatasan usia itu Kalau memang Kondisi secara Fisik dan pemeriksaan Tidak memungkinkan lagi Tapi kok memang Masih sehat Juga ketua PMI Pusat kita Pak Yusuf Kala Umur 70-an Itu juga masih Berdono darah Gitu loh Tapi kok gak pernah Kita membatasi Di usia 50 Gitu Jadi tergantung Tergantung pada saat Dilakukan pemeriksaan Karena donor darah itu Juga bisa jadi terapi Gitu loh Gak harus orang berdono darah itu Darahnya kita Peran pusikan Untuk penerima Kadang-kadang Ada namanya Plibotomi Darahnya itu Kita ambil Tapi untuk terapi dia Supaya gak jadi gumpalan Di dalam darahnya Supaya gak jadi penyakit Jadi darahnya kita ambil Tapi langsung kita buang Kita letakkan ke lima medis Gitu Jadi gak untuk pendonor Boleh datang gitu Boleh Tapi Ada namanya Biaya penggantian Kantongan darah Atau kalau perlu Bawa kantongan darahnya aja Nanti kita gak akan Kenakan biaya apapun lagi Jadi kantongan Darahnya gak dipakai Kita buang ke lima Jadi Bawa kantongan darah sendiri Juga gak jadi masalah Ya mohon maaf Itu mahal gak kantongnya itu? Ya Estimasi itu biaya 100 ribu loh Ustaz Oh gak terlalu mahal Iya Jadi kalau untuk saya Saya rasa 100 ribu itu Biaya yang cukup Reasonable ya Masih Masuk akal Gitu Oke Masya Allah Oke terima kasih dok Sudah berbagi tips Ya dan berbagi ilmunya Kepada kita semua Terus kepada pemirsa semuanya Terakhir mungkin dok Motivasi untuk seluruh pemirsa Supaya mau berdonor Darah Kira-kira gimana? Simpelnya satu aja Kalau untuk berbuat baik Jangan ditunda Gitu Kalau untuk berbuat baik Jangan ditunda Insya Allah kebaikan Tuhan akan ganti Dengan kebaikan juga Masya Allah Oke Artinya donor darah ini Baik untuk masyarakat Untuk diri sendiri Iya semua Untuk diri kita Kita makin sehat Yang menerima darah sehat Secara sosial Kita pasti Akan dipermudah Dalam hal apapun Masya Allah Oke terima kasih dok Dan pemirsa Sampai disini dulu Perjumpaan kita Semoga bermanfaat Apa yang kita Saksikan tadi Semoga termotivasi kita Untuk terus hidup sehat Dan tentunya Berbagi dengan orang-orang Yang membutuhkan Sampai disini dulu Perjumpaan kita Sampai jumpa di episode berikutnya Subhanakallah Mabihamdika Asyadu ala ilaha ila anta Astagfirullah Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam